selamat menikmati 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah itulah tadi Sambutan dari dekan kita Profesor Dr. Rahman Kadir CIPM Selanjutnya kita menganggap ke acara sambutan kedua Dari Wakil Vektor Bidang Riset Inovasi dan Kemitraan Bapak Profesor Dr. Muhammad Nasrumasi, PhD Kepada Bapak, waktu dan tempat Kami persilahkan Ya, terima kasih Bu Aisyah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Untuk kita semua Yang saya hormati Pak dekan Fakultas Ekonomi UNHAS Programan Kadir Beserta seluruh jajaran Yang ikut dalam webinar ini Yang saya hormati Pemateri kita Pak Frendy, PhD Dari Nagoya University Terima kasih Pak Frendy atas kesempatannya Pertama-tama mari kita Panjatkan puji syukur Hadirat Allah SWT Kita masih diberi Kesehatan Kekuatan Sehingga kita bisa Melaksanakan Kegiatan-kegiatan yang Insya Allah Bermanfaat Untuk kita semua Webinar ini Webinar diaspora ini Adalah seri ke-11 Kami dari bidang riset Inovasi dan kemitraan Membuat program ini Dalam rangka Menuju Ke arah World Plus University Alhamdulillah tahun ini Tahun 2021 UNHAS Kita Universitas Sangat bersyukur sekali Bahwa di tahun ini Untuk pertama kalinya UNHAS masuk Dalam list Ranking KS Ranking World World University Ranking Di urutan Ke 1000 Sampai 1200 Kita sudah berjuang Empat tahun lalu Dan baru tahun ini Kita bisa Ter-list Kalau kita sudah Masuk ke dalam Perankingan ini Artinya kita juga Bisa Mengikuti Perankingan lain Dari KS ini Dalam bentuk KS Ranking By Subject By Subject itu Artinya Per-prodi Jadi Prodi Yang ada di Fakultas Ekonomi Itu bisa Berkompetisi lagi Untuk meningkatkan Levelnya Ketingkat level Internasional Dan Kemudian bisa Masuk ke Perankingan KS Ranking Tersebut Hal itu Sangat bagus Karena Dengan mengikuti Proses Kegiatan itu Sebenarnya Kita dengan Tujuan utama Kita adalah Meningkatkan Kualitas Mutu Pendidikan Kita Mulai dari Academic Reputation Kemudian Employee Reputation Kemudian Fakulti Student Ratio Dan Kemudian Internasionalisasi Academic Reputation Artinya Artinya Semakin Semakin Banyak Dosen-dosen Kita Khususnya Di Prodi Yang berkolaborasi Dengan Institusi Lain Di luar Institusi Kita Berkolaborasi Dalam Hal Riset Yang Menghasilkan Banyak Publikasi Artikel Di jurnal Internasional Kemudian Saling Mencitasi Dan Bisa Juga Menghasilkan Intensi Yang Kemudian Bisa Di Produk Oleh Industri Dan Kemudian Dihilisasi Kepada Masyarakat Itu Harapan Kita Sebenarnya Nah Semuanya Itu Juga Akan Meningkatkan Kualitas SDM Kita Dengan Berinteraksi Secara Internasionalisasi Ya Kalau SDM Kita Meningkat Program Pendidikan Kurikulum Kita Sangat Sesuai Dengan Level Internasional Juga Maka Kualitas Lulusan Kita Akan Meningkat Kualitas Lulusan Meningkat Berarti Stakeholder Kita Akan Mencari Lulusan Kita Dan Kalau Lulusan Kita Dicari Maka Employee Reputation Kita Akan Meningkat Itu Harapan Harapan Kita Fakulti Sudar Indonesia Juga Kita Harapkan Akan Semakin Meningkat Jumlah Mahasiswa Tidak Terlalu Banyak Tetapi Jumlah Pendidik Kita Akan Semakin Banyak Dan Berkualitas Apalagi Internasionalisasi Jumlah Mahasiswa Asing Semakin Banyak Jumlah Dosen Asing Kita Semakin Banyak Oleh Karena Itu Ini Adalah Salah Satu Kegiatan Dimana Kami Mengundang Diaspora Orang-orang Indonesia Yang Berkarya Di Luar Negeri Untuk Juga Memberikan Ilmunya Ke Tanah Air Kita Untuk Mengembangkan Universitas Universitas Yang Ada Di Indonesia Untuk Bisa Selevel Dengan Universitas Dimana Mereka Bertugas Seperti Pak Frendi Yang Ada Di Nagoya Universitas Ini Kita Berharap Bahwa Beliau Bisa Membawa Pengetahuan Dan Keterampilan Yang Beliau Punya Untuk Disalurkan Kepada Kita Juga Disare Kepada Dosen Kita Bahkan Kepada Mahasiswa Kita Dalam Bentuk Kuliah Umum Ini Atau Bisa Juga Semoga Pak Frendi Bisa Dengan Senang Hati Mau Menerima Dosen Kita Atau Mahasiswa Kita Yang Memagang Di Nagoya Universiti Ataukah Bisa Membangun Kolaborasi Riset Dengan Topik Yang Spesifik Sesuai Dengan Yang Didalami Oleh Pak Frendi Ini Ataupun Diaspora Yang Lain Yang Kita Undang Sebagai Pemateri Dengan Harapan Bahwa Kolaborasi Riset Kolaborasi Publikasi Publikasi Bersama Kemudian Membuat Proposal Bersama Itu Harapan Kita Akan Banyak Interaksi Dengan Peneliti Asing Sehingga Kualitas Riset Kita Outcome Kita Akan Semakin Berkualitas Itu Sebenarnya Harapan Lain Dari Kita Dari Kegiatan Yang Kita Lakukan Ini Oleh Karena Itu Kami Meminta Kepada Semua Fakultas Yang Ada 15 Fakultas Dan Satu Program Studi Pasca Sarjana Untuk Melakukan Kegiatan Seperti Ini Webinar Ini Dua Kali Untuk Setiap Fakultas Sehingga Kita Berharap Ada 32 Orang Diaspora Yang Turut Membantu Kita Dalam Membaring Sharing Ilmunya Yang Kemudian Mengingkatkan Kualitas SDM Yang Kita Punyai Disamping Itu Dengan Permintaan Daripadakan Tadi Bahwa Kalau Bisa Pak Randy Dan Semua Teman-teman Diaspora Ini Bisa Meluangkan Waktu Datang Untuk Bisa Saja Membimbing Mahsiswa S2 Atau S3 Kita Sebagai External Penuji External Nah Itu Juga Menjadi Salah Satu Manfaat Yang Mungkin Bisa Kita Kerjasamakan Saya Kira Itu Yang Ingin Kami Sampaikan Dan Disamping QS Ranking Unhas Tahun Ini Juga Mendapatkan Masuk Dalam Perankingan Dunia Untuk World University Ranking Ini Untuk Kategori Time Higher Education THE World Kita Berada Di Ranking 1200 Dari Seluruh Universitas Yang Ada Di Dunia Namun Ada Satu Lagi Perankingan Dari Time Higher Education Yang Berupa Impact Ranking Alhamdulillah Kita Masuk Di Ranking 79 Dunia Kalau Di Indonesia Kita Berada Di Ranking 2 Setelah ITS Itu Impact Ranking Bahkan Di Perankingan Simago Institute Ranking Itu Kita Berada Di Ranking 3 Secara Nasional Walaupun Secara Klasterisasi Unhas Itu Berada Di Level 7 Dari 4600 Lebih Universitas Yang Ada Di Indonesia Jadi Alhamdulillah Kita Sudah Masuk Kategori Universitas Yang Lumayan Besar Di Indonesia Sehingga Dengan Capaian Ini Kita Berharap Bisa Lagi Meningkatkan Diri Dan Berusaha Keras Untuk Bagaimana Semua Program Studi Yang Ada Di Universitas Asunan Itu Bisa Berlevel Internasional Ada 50 Program Studi Yang Sudah Terakreditasi Internasional Dan Tahun Ini Ada 28 Lagi Yang Bersedia Untuk Mendapatkan Akreditasi Internasional Seperti Yang Tadi Pandekan Ekonomi Katakan Bahwa Beliau Sementara Dalam Proses Pendidikan Pembimbingan Untuk Salah Satu Program Studi Yang Akan Mengikuti Akreditasi Internasional Saya Kira Itu Yang Ingin Kami Harapkan Dari Pimpinan Universitas Kami Sangat Berterima Kasih Sekali Kepada Pak Frendy PhD Atas Kesempatan Dan Waktunya Untuk Sharing Knowledge Dan Skillnya Kepada Kita Semua Semoga Ini Menjadi Nilai Ibadah Untuk Beliau Dan Kita Juga Dan Terima 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 Kasih Kepada Panitia Yang Telah Melaksanakan Kegiatan Ini Mendukung Kegiatan Program World Class University Dari Universitas Sasanundi Terima Terima Wabillahi Taufiq Wajaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Itulah tadi Sambutan Dari Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi Dan Kemitraan Bapak Profesor Doktor Muhammad Mas Masih PhD Sekaligus Menjadi Pembuka Acara Kita Pada Pagi Hari Ini Langsung Saja Kita Masuk Ke Sesi Selanjutnya Yaitu Sesi Materi Kita Pada Pagi Hari Ini Dengan Topik Current Issues In Corporate Governance Case Of Indonesia And Japan Untuk Pemaparan Sesi Kali Ini Akan Dipandu Langsung Oleh Moderator Kita Pada Pagi Hari Ini Yaitu Ibu Daniela Sintia Sampai Pajung Beliau Merupakan Salah Satu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sasanudin Departemen Management Beliau Merupakan Lulusan S1 Universitas Sasanudin Dan Lulusan S2 University of Manchester Baiklah Mari Kita Sambut Moderator Kita Ibu Daniela Sintia Sampai Pajung Kepada Beliau Kami Persilahkan Baik Terima Kasih Ibu Aisyah Selamat Pagi Kami Ucapkan Untuk Prof. Rahman Kadir Dekan FPB Prof. Nasro Masri Wakil Rektor Bidang Kerjasama UNHAS Dan Juga Para Kepala Departemen Dan Bapak Ibu Dosen UNHAS Dan Seluruh Sivitas Akademika Serta Adik-adik Mahasiswa Yang Kami Banggakan Terima Kasih Sudah Hadir Pada Pagi Hari Ini Dan Tentu Saja Kami Mengucapkan Selamat Datang Untuk Narasumber Kita Pak Frendi PhD CPA US Illinois Selamat Datang Di Universitas Hasanudin Selamat Pagi Pak Jadi Topik Kita Pagi Hari Pada Pagi Hari Ini Adalah Current Issues In Corporate Governance Case Of Indonesia And Japan Sebelum Kita Masuk Saya Akan Membacakan Secara Singkat Profil Dari Narasumber Kita Jadi Pak Frendi Menempuh Pendidikan Sarjana Di bidang Akuntansi Dari Universitas Gajah Mada Kemudian Beliau Memperoleh License Certified Public Accounting Dari State Illinois USA Dan Dr. Frendi Kemudian Dapatkan Masters And PhD Di Nagoya University Jepang Minat Riset Dr. Frendi Termasuk Japanese Corporate Governance Audit Market Competition And Financial Disclosure Beliau Juga Mempublikasikan Artikel Pada High Rank International Accounting Journals Seperti Journal Of Contemporary Accounting And Economics And The Asian Review Of Accounting Dan Profil Dr. Frendi Juga Termasuk Sebagai Ad-hoc Reviewer Untuk Asian Review Review Of Accounting Dan Mempunyai Background Sebagai Audit Associate Pada KPMG Indonesia Jadi Pada Bapak Frendi Kami Persilahkan Untuk Memulai Oke Terima kasih Pertama-tama Saya Ucapkan Selamat Atas Untuk Meraikan Disnatalis Ke 65 Yang Segera Datang Kepada Asif Akademi Universitas Hassanuddin Kemudian Saya Acapkan Terima Kasih Juga Atas Undangan Yang Sangat Hangat Dari Profesor Rahman Dan Profesor Nasrum Dan Saya Harap Kedepannya Kita Bisa Melakukan Kerjasama Yang Lebih Erat Oke Untuk Pertama-tama Saya Akan Share File Persentase Apakah Sudah Bisa Dilihat Oke Untuk Topik Hari Ini Saya Akan Membahas Secara Ringkas Apa Saja Isu-isu Corporate Governance Yang Di Indonesia Dan Di Jepang Untuk Itu Saya Akan Membagi Kuliah Hari Ini Dengan Kedalam Empat Empat Struktur Pertama-tama Untuk Bagian Satu Dan Kedua Saya Akan Membahas Secara Ringkas Dulu Apa Bagaimana Corporate Governance Di 2000 Sampai Sekarang Itu Bagian Pertama Kemudian Bagian Kedua Saya Membahas Bagaimana Tingkat Compliance Atau Ketaatan Corporate Governance Di Indonesia Berdasarkan Resource Yang Telah Saya Peroleh Kemudian Bagian Tiga Dan Empat Saya Membahas Topik Yang Sama Akan Tapi Saya Mengambil Isu Di Sisi Bagaimana Perusahaan Jepang Dan Regulator Melakukannya Di Sini Dan Topik Lima Saya Merangkum Pembahasan Yang Sudah Saya Lakukan Dan Membahas Bagaimana Trend Corporate Governance Kedepannya Oke Pertama-tama Kita Harus Ingat Apa Motivasi Perusahaan Dan Regulator Meng Wajibkan Perusahaan Perusahaan Melakukan Corporate Governance Governance Corporate Dan Alasannya Ini Bisa Ditelusuri Dari Struktur Corporate Itu Sendiri Dimana Sebagai Benda Kita Tahu Di Pembahasan Teori-teori Bisnis Dan Manajemen Struktur Corporate Ini Memiliki Masalah Inherent Dengan Masalah Principal Agent Dimana Pemisahan Antara Kepemilikan Dalam Hal Ini Para Pemegang Saham Dan Kontrol Terhadap Perusahaan Itu Sendiri Yang Dalam Hal Ini Menimbulkan Permasalahan Asimetri Informasi Dan Kesulitan Monitoring Nah Karena Kelemahan Dan Yang Inherent Terhadap Struktur Kooperasi Itu Sendiri Mengharuskan Perusahaan Perusahaan Untuk Melakukan Praktik-praktik Corporate Governance Untuk Meminimalisir Masalah Principal Agent Problem Jadi Ini Adalah Teori Dibalik Mengapa Corporate Governance Ini Penting Disini Saya Menampilkan Dua Definisi Corporate Governance Yang Pertama Dari OEDC Disini Kita Bisa Melihat Tidak Semua Orang Memiliki Pandang Yang Sama Terhadap Apa Yang Dimaksud Corporate Governance Disini Disini OEDC Memberikan Atensi Bahwa Corporate Governance Itu Diwakil Oleh Pihak Manajemen Dan Pemainan Saham Sedangkan Ada Stakeholders Itu Di Akui Juga Memiliki Bagian Penting Dan Corporate Governance Nah Disini Saya Menampilkan Apa Definisi Corporate Governance Berdasarkan Definisi Dari Tokyo Stock Exchange Yang Merupakan Regulator Pasar Saham Di Jepang Disini Selain Menekankan Antara Adanya Kepentingnya 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 Andalan Atau Role Dari Shareholders Ini Sebagai Pemegang Saham Corporate Governance Issue Di Jepang Juga Secara Explicit Mendeskripsikan Apa Stakeholders Yang Memiliki Peranan Dalam Kepentingan Mereka Juga Harus Mengetahui Bagaimana Kinerja Corporate Governance Suatu Perusahaan Mengetahui Customer Employees Dan Local Communities Juga Di Identify Sebagai Pihak Yang Memiliki Peranan Dalam Mengetahui Kinerja Corporate Governance Perusahaan Berikutnya Disini Saya Kira Semua Orang Para Pestas Pada Pagi Hari Ini Mengetahui Bahwa Good Corporate Governance Itu Tidak Hanya Sesuatu Yang Dilakukan Karena Pihak Regulator Mewajukkannya Disini Para Pelaku Usaha Yang Menerapkan Good Corporate Governance Itu Juga Telah Menyadari Bahwa Pentingnya Penerapan Corporate Governance Ini Pada Akhirnya In the end Akan Meningkatkan Efisiensi Operasi Profesional Dan Kinerja Perusahaan Itu Sendiri Jadi Ini Ada End Goal Operasi Efisiensi Dan Performance Jadi Tidak Serta Merta Good Corporate Governance Itu Hanya Dilakukan Untuk Memenuhi Ketentuan Hukum Tetapi Juga Para Perusahaan Yang Menerapkan Corporate Governance Practices Itu Sendiri Akan Menikmati Hasilnya Dalam Bentuk Kinerja Perusahaan Baik Dan Saya Menampilkan Beberapa Literatur Akademik Yang Telah Menampilkan Mendukung Konklusi Ini Jadi Bagaimana Apa Pentingnya Corporate Governance Oke Bagus Berarti Disini Kita Sudah Bisa Melihat Bahwa Pihak Regulator Dan Kooperasi Sudah Menyadari Bahwa Corporate Governance Yang Baik Itu Penting Untuk Dilakukan Tetapi Ketika Pihak Regulator Ingin Melakukan Reformasi Terhadap Praktik Corporate Governance Itu Tidak Mencukupi Kalau Yang Melakukan Reformasi Ini Hanya Berada Di Pihak Regulator Dalam Hal Ini Misalnya Regulator Departik Saham Seperti Indonesia Stock Exchange Mereka Tidak Bisa Menerapkan Reformasi Tanpa Didukung Oleh Regulator Dalam Hal Ini Pemerintah Jadi Pihak Regulator Pemerintah Jika Mereka Tidak Mendukung Dalam Bentuk Penerapan Corporate Law Atau Company Law Yang Bagus Maka Reformasi Corporate Governance Ini Tidak Menjalankan Optimal Nah Disini Saya Menampilkan Statistik Pasar Saham Indonesia Secara Garis Besar Antara Jepang Dan Indonesia Indonesia Di Atas Jepang Di Bawah Nah Hal pertama Kita Lihat Adalah Besar Pasar Saham Dan Hal ini Pasar Pasar Saham Di Indonesia Dan Jepang Jadi Jepang Merupakan Salah Satu Pasar Saham Terbesar Dunia Dan Indonesia Juga Memiliki Market Size Untuk Yang Besar Di Lingkup Developing Countries Nah Ada Beberapa Hal Menarik Juga Yang Kita Bisa Lihat Perbedaan Antara Kepemilikan Saham Berdasarkan Kategori Investor Nah IIS Ini Merupakan Institutional Investor Jadi Kita Melihat Bahwa Jepang Secara Umum Memiliki Tinggal Kepemilikan Saham Kepemilikan Saham Terkonsentrasi Pada Institutional Investor Jadi Misalnya Badan Pensiun Atau Perusahaan Holding Yang Memiliki Capital Jumlah Banyak Yang Membeli Saham Untuk Meningkatkan Valuenya Kemudian Private Company Dan Strategic Investor Itu Memiliki Presentasi Saham Yang Jauh Besar Di Indonesia Dibandingkan Dengan Di Jepang Dan Menarik Dan Off Ini Merupakan Rasio Jumlah Saham Yang Beredar Di Pasar Jadi Rasio Saham Yang Tidak Dimiliki Oleh Investor Besar Jadi Secara Ganis Besar Kita Bisa Melihat Bahwa Pasar Saham Di Jepang Relatively Lebih Liquid Di Memiliki Indonesia Dimana Jumlah Saham Beredar Untuk Di Perdatangkan Trading Lebih Besar Daripada Di Indonesia Nah Dan Hal Yang Lumayan Drastis Perbedaan Yang Bisa Kita Lihat Di Sini Saham Dimiliki Oleh Sebagai Pemilik Saham Besar Di Indonesia Itu Sangat Terkonsentrasi Dimana 89% Perusahaan Dari Dem-deman 89% Dari Semua Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Saham Indonesia Tiga 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 Besar Pemilik Saham Yang Mungkin Saham Lebih 50% Itu Ada 89% Dimana Jumlah Ini Hanya 27% Di Jepang Nah Disini Kita Bisa Lihat Bahwa Tingkat Keadilan Kalau Saya Bisa Menjelaskan Angka Ini Tingkat Kepemilikan Saham Perusahaan Indonesia Masih Didominasi Oleh Pemilik Saham Besar Jadi Hampir 90% Jadi Kita Bisa Melihat Bahwa Perbedaan Karakteristik Yang Signifikan Antara Jepang Dan Indonesia Itu Akan Mempengaruhi Bagaimana Praktik Corporate Governance Dapat Diaplikasikan Berikutnya Saya akan Serah ringkas Terus Menjelaskan Bagaimana Corporate Governance Berkembang Dari Sejak Akhir Krisis Monitor Di Tahun 98 Sampai Sekarang Oke Jadi Poin-poin Penting Yang Memotivasi Reformasi Corporate Governance Indonesia Itu Dimulai Dari Sejak Awal Tahun 2000-an Dan Itu Semakin Ditingkatkan Urgensinya Ketika Krisis Ekonomi Global Mendera Indonesia Termasuk Juga Indonesia Pada Tahun 2008 Ini Adalah Beberapa Poin Reformasi Corporate Governance Yang signifikan Di Indonesia Jadi Pertama Tahun 1999 CGCode Itu Pertama Dideveloped Oleh Komite Nasional Untuk Corporate Governance Kemudian Tahun 2006 Corporate Governance Untuk Bank Diperkenalkan Amandement CGCode Pada 2006 Dan Company Law Pada 2007 Kemudian OJK Dibentuk Pada Tahun 2011 Dan Pada Perkembangan Paling Baru Pada Tahun 2014 OJK Men Launch Atau Meng Isu Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia Jadi Disini Kita Bisa Melihat Bahwa Di Poin-poin Penting Ini Bagaimana Corporate Terus Berevolusi Dari Waktu Ke Waktu Nah Bagi Para Mahasiswa Atau Sajenta Pas Kesan Mungkin Ini Bisa Menjadi Salah Satu Topik Penelitian Yang Menarik Jadi Dengan Data Yang Sudah Kita Peroleh Dan Beberapa Timeline Penting Dalam Sejarah Perkembangan Corporate Governance Bagaimana Perusahaan Indonesia Merespon Perubahan Perubahan Jadi Saya Kira Dia Juga Bisa Menjadi Satu Topik Penelitian Menarik Di Tahun 2009 Organisasi Ini Indonesian Institute Of Corporate Directors Jadi Ini Merupakan Organisasi Niraba Yang Sampai Sekarang Melakukan Evaluasi Kinerja Corporate Governance Di Indonesia Dari Tahun Ketua Dan Dari Skorkad Terakhir Mereka Yang Dipublish Pada Tahun 2009 Yang Menganalisis 330 Perusahaan Yang Terdaftar Di Pasar Saham Penerapan Corporate Governance Di Indonesia Masih Perlu Ditingkatkan Jadi Berdasarkan Penelitian Mereka Di Observasi Bahwa Dari Sekian Banyak Industri Yang Menerapkan Corporate Governance Tidak Tidak Semua Industri Memiliki Tingkat Kepatuhan Yang Sama Jadi Perusahaan Perusahaan Yang Tidak Tergolong Dalam Perusahaan Financial Atau Banking Itu Memiliki Kinerja Corporate Governance Yang Paling Lemah Kemudian Yang Memiliki Kinerja Corporate Governance Yang Paling Tinggi Di Penelitian Ini Adalah Bank Dan BOMS Nah Itu Finding Mereka Yang Pertama Yang Kedua Area Area Yang Dimana Regulasi Corporate Gap Ditingkatkan Adalah Bagaimana Pihak Regulator Dapat Meningkatkan Atau Memberikan Jaminan Terhadap Hak-hak Para Pemegang Saham Nah Disini Hak-hak Shareholders Yang Dimaksud Ini Adalah Shareholders Minoritas Dan Disini Kita Bagaimana Hal Ini Merupakan Isu Yang Penting Karena Dari Tabel Yang Sudah Saya Tampilkan Sebelumnya Bahwa 89% Perusahaan Indonesia Itu Tingkat Kepemirikan Saham Itu Didominasi Oleh Majority Stakeholders Dimana Tiga Pemegasam Terbesar Itu Memiliki Saham Lebih 50% Jadi Bagaimana Caranya Memproteksi Hak-hak Manus Shareholders Merupakan Isu Penting Di Isu Penting Di Corporate Indonesia Nah Kemudian Roads Of Stakeholders Lain Yang Tidak Termasuk Dalam Pemegang Saham Seperti Customers Employee Itu Perlu Di Evaluasi Kembali Dan Apa Tanggung jawab Para Dewan-Dewan Disini Yang dimaksud Dewan Board of Commissioners And Board of Director Kemudian Mr. Ahmad Pada Tahun 2012 Juga Ikut Menyampaikan Pendapatnya Beberapa Challenge Corporate Governance Yang Inherit Di Indonesia Pertama Checklist Based Approach Jadi Mereka Sebagai Perusahaan Masih Menganggap Bahwa Penerapan Corporate Governance Itu Hanya Terbatas Pada Penaati List Atau Peraturan Apa Yang Sudah Yang Diharuskan Oleh Regulator Jadi Jika Pihak Regulator Mau Ujibkan Adalah Komite Audit Oke Sudah Jadi Tingkat Compliance Hanya Sepatas Pada Checklist Tapi Prinsipal Di balik Regulasi Tersebut Tidak Diterapkan Yang Kedua Sinergi Antara Corporate Governance Public Public Pemerintah Ini Masih Pemerintah Jadi Dimaksud Public Governance Ini Adalah Governance Untuk Lembaga Lembaga Pemerintah Jadi Dimana Ketika Corporate Governance Di Indonesia Sudah Meningkat Secara Signifikan Sejak Awal Tahun 2000 Public Governance Ini Masih Bisa Dibilang Masih Perlu Melakukan Catch up Lebih Banyak Mereka Melakukan Usaha Lebih Untuk Mengejar Berbagai Inovasi Atau Perkembangan Yang Sudah Terjadi Di Ranah Corporate Governance Kemudian Di tahun 2010 Ini Adalah Evaluasi Dari World Bank Terhadap Kinerja Corporate Governance Indonesia Dan Beberapa Hal ini Setelah Saya Sampaikan Di Sela Sebelumnya Ada Beberapa Hal Yang Perlu Di Improve Berdasarkan World Bank Di Laporan Ini Pertama Adalah Fungsi-fungsi Anggota Dewan Masih Perlu Diperjelas Untuk Corporate Governance Code Di Indonesia Oke Begitu Juga Dengan Roles And Responsibility Dan Bagaimana Peran Auditor Eksternal Di Struktur Corporate Governance Di Indonesia Masih Perlu Di Perjelas Apakah Eksternal Auditor Melapor Kepada Board Komisioner Apakah Mereka Perlu Melapor Terhadap Board Direktor Itu Harus Diklirkan Untuk Kedepannya Dan Rekomendasi Daya ROSC Terkait Langsung Dengan Hal-hal Yang Perlu Ditingkatkan Oke Nah Bagaimana Kondisi Good Corporate Governance Di Indonesia Pada Sekarang Pihak Regulator Indonesia Termasuk POJK Menyarankan Semua Perusahaan Indonesia Mendevelop Corporate Governance Mereka Sendiri Dengan Mengikuti Kode Corporate Governance Sebagai Referensi Jadi Sekarang Corporate Governance Code Ini Tidak Hanya Berupa Checklist Tapi Berupa Prinsip Jadi Berupa Prinsip Jadi Tidak Hanya Sebatas Checklist Yang Perlu Dipenuhi Perusahaan Nah Beberapa Bagian Penting Yang Menjadi Poin Cg Code Ini Adalah Bagaimana Perusahaan Mengatur Rapat Umum Pemegang Saham Bagaimana Perusahaan Menominasi Memilih Dan Memecat Anggota Komisioner Dan Direksi Prosedur Untuk Board Meeting Dan Segala Prosedur Yang diperlukan Untuk Meyakinkan Bahwa Kinerja Dan Peran Dari Anggota Dewan Komisioner POC Dan Dewan Direksi Board of Direkture Itu Jelas Jadi Ini Adalah Konten Secara Garis Besar Apa Yang Harus Ditatif Oleh Perusahaan Indonesia Ketika Mereka Mengikuti Cg Code Ini Nah Ketika Kita Berbicara Terang Sistem Nah Di Dunia Ini Ada Banyak Sistem Corporate Governance Ada Yang One Tier Sistem Ada Sistem Nah Di Indonesia Ini Mengandung Sistem Two Tier Jadi Yang Dimaksud Two Tier Ini Adalah Dua Tier Antara Board of Komisioner Di Sini Dan Dewan Direktor Terpisah Tier Pertama Dewan Komisioner Ini Bertindak Sebagai Pihak Yang Mersupervisi Board of Direktor Yang Bertanggung jawab Terhadap Kinerja Perusahaan Oke Jadi Ini Bagian Terdua Tier Ini Dan Sepengetahuan Saya Sistem Corporate Governance Di Indonesia Ini Tidak Pernah Berubah Dari Dulu Jadi Sejak Tahun Mungkin 2000 Awal Sistem Tier Ini Yang Diterapkan Oleh Semua Perusahaan Indonesia Oke Jadi Yang Di Pada Atas Ada Memegang Saham Yang Memilih Anggota Anggota Dewan Komisioner Yang Kemudian Mereka Juga Bertanggung jawab Untuk Memasuk Provisi Dewan Direksi Yang Juga Dipilih Oleh Rapat Kemudian Berikutnya Saya Menyampaikan Apa Saja Peran Board Komisioner Ini Karena Saya Yakin Sebagian Besar Dari Para Persetel Sudah Mengetahui Secara Garis Besar Apa Peran Mereka Jadi Secara Garis Besar Bisa Simpulkan Bahwa Peran Dari Dewan Komisioner Adalah Supervisi Itu adalah Keywordnya Dan Untuk Melakukan Tugas Ini Yang Ada Tiga Tugas Besar Yang Harus Menjadi Pengecut Mereka Yang Pertama Adalah Pengungkapan Informasi Secara Transparan Kemudian Kontrol Oversight Dan Memastikan Mereka Mewakili Hak-hak Para Pemegang Saham Nah Bagaimana Dengan Struktur Board of Komisioner Itu Sendiri Jadi Jumlah Anggotanya Minimal Dua Dan Jumlah Anggota Komisioner Komisioner Yang Independen Harus Minimal Sepertiga Tidak Sepertiga Tidak 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 Jadi Ini Untuk Perusahaan Non-banking Untuk Perusahaan Untuk Bank-Bank Di Indonesia Board of Komisioner Itu Hal minimal Harus ada Tiga Sebelumnya Kita bisa melihat Bahwa Tugas Board of Komisioner Lumayan Banyak Jadi Untuk Melancarkan Tugas-tugas Ini Board of Komisioner Bisa Membentuk Beberapa Komite Berarti Ada Beberapa Komite Khusus Yang Bisa Melakukan Tugas-tugas Yang telah Diamanahkan Terhadap Board of Komisioner Saya akan Bahas Beberapa Komite Ini Yang pertama Komite Audit Dan Komite Ini Sudah Merupakan Kewajiban Bagi Para Perusahaan Indonesia Yang Terdaftar Di Perusahaan Saham Dan Direkomendasikan Perusahaan Perusahaan Lain Fungsi Audit Komite Ini Lebih Kerana Papan Keuangan Kemudian Berinteraksi Dengan Para Auditor Internal Dan External Jadi Kita Simpulkan Bahwa Audit Komite Ini Fungsinya Lebih Ke Para Anggota Komite Dari Board Komisial Yang Memiliki Spesialisasi Di Bidang Audit Laporan Keuangan Kemudian Komite Kedua Yang Juga Merupakan Struktur Wajib Di Perusahaan Yang Terdaftar Di Perusahaan Adalah Komite Nominasi Dan Remunasi Jadi Nominasi Yang Dimaksud Ini Adalah Nominasi Para Anggota Anggota Dari Board Of Director Dan Board Of Commission Jadi Mereka Ini Bisa Dilembang Merupakan Bagian HR Human Resource Dari Board Of Commissioners Dan Bagian yang Lumayan Penting Dari Kewajiban Mereka Ini Adalah Remunerasi Karena Kita Bisa Lihat Bagaimana Tingkat Remunerasi Dari Beberapa Board Of Commissioners Ini Bisa Merefleksikan Kinerja Atau Independensi Dari Sebuah Perusahaan Jadi Mungkin Beberapa Peserta Pada Pagihan Ini Sudah Membaca Beberapa Paper Yang Melihat Atau Meninvestigasi Apa Pengaruh Remunerasi Dari Board Of Director Terhadap Beberapa Poin Kinerja Perusahaan Jadi Kita Bisa Melihat Bahwa Tugas Dari Komite Ini Juga Sangat Penting Dan Ini Ada Beberapa Lagi Komite Yang Direkomendasi Oleh OJK Seperti Komite Risiko Dan Komite Corporate Governance Oke Itu Ada Teraktif Mengakhiri Bagian Pertama Dari Kuliah Pagi Hari Ini Dan Di Bagian Berikutnya Saya Akan Share Apa Yang Saya Telah Temukan Terhadap Kinerja Compliance Atau Ketaatan Corporate Governance Indonesia Jadi Dari Laporan Yang Dikeluarkan Oleh IFC Di Tahun 2008 IFC Ini Merupakan Salah Satu Bagian Dari Organisasi Di Bawah World Bank Itu Menyimpulkan Beberapa Poin Yang Menjadi Concern Terhadap Aplikasi Penerapan Corporate Governance Indonesia Yang Pertama Adalah Apa Peran BUMN Di Kancah Corporate Di Indonesia Seperti Yang Tidak Tahu Dibandingkan Perusahaan Perusahaan Dibandingkan Dengan 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 Peran BUMN Di Indonesia Itu Lebih Signifikan Dibandingkan Jepang Dan Perannya Penting Karena Mereka Secara Hukum Mereka Memiliki Hak-hak Monopoli Dan Oligopoli Di Banyak Bidang Seperti Di Industri Perbankan Di Elektrisi Utility Di Mereka Kita Tahu Banyak Hanya Perusahaan Negara Mining Oil Gas Komunikasi Dan Transportasi Dominasi Dari PUMN Ini Merupakan Seseatu Konsen Dari Banyak Peneliti Dan Regulator Dimana Seperti kita tahu Dalam Beberapa Tauh ini Sudah Banyak Berita Berita Yang Tidak Mengenakan Tentang Beberapa Skandal Yang Terkait Dengan Para Pemimpin Pemimpin BOMN Nah Ini Merupakan Salah satu Konsen Utama Yang Di Ungkapkan Oleh Laporan IFC Kemudian Isu Yang Kedua Yang Juga Penting Adalah Tingkat Kepemimpin Saham Indonesia Sangat Terkonsentrasi Di Oleh Hanya Terkonsentrasi Di Big Three Jadi Kepemimpin Saham Yang Seperti Kita Beli Sudah Satu Tadi 85% Perusahaan Indonesia Big Three Shareholder Share Owners Itu Memiliki Sam Majority Oke Jadi Laporan IFC Ini Menimbulkan Bahwa Pemimpinan Terbesar Di Indonesia Itu Umumnya Dimiliki Oleh Satu Individual Satu Keluarga Atau Beberapa Individual Yang Terhubung Dalam Satu Keluarga Atau Beberapa Shareholders Yang Kenal Satu Sama Lain Jadi Ini Memang Kasa Sebenarnya Juga Dan Kedalanya Apa Karena Konsentrasi Tingkat Kepemimpinan Terkonsentrasi Ini Bisa Memiliki Kemungkinan Tinggi Untuk Melanggar Hak Hak Pemegang Saham Minority Minority Shareholders Jadi Ini Adalah Konsent Kedua Dimana Konsentrasi Ownership Ini Bisa Kemungkinan Besar Melanggar Hak Mereka Kemudian Yang Faktor Ketiga Pemisahan Antara Kepemilikan Ownership Kontrol Atau Kontrol Dari Sebuah Perusahaan Ini Kemungkinan Sebagian Besar Itu Hanya Hanya Ditampilkan Secara Kejurat Dimana De Faktonya Banyak Perusahaan Yang Mana Saat Beberapa Pemegang Saham Mayoritas Memiliki Posisi Penting Di Board of Commissioner Dan Board of Director Dimana Ini Sudah Menyalahi Beberapa Menyalahi Prinsiple Corporate Governance Meskipun Company Law Di Indonesia Tidak Memperbolehkan Satu Individual Misalnya Tuan A Yang Membiki Jabatan Yang Sebagai Commissioner Director Pada Saat Yang Sama Tetapi Banyak Perusahaan Bisa Dengan Mudah Tidak Melakukan Circumvent Hukum Ini Misalnya Menempatkan Saudaranya Atau Keluarganya Di Board of Commissioner Atau Board of Director Jadi Sebagai Akibatnya Sistem Kontrol Yang Sudah Di Niscaya Di Sebuah Korporasi Dimana Pemisahan Data Kontrol Itu Penting Itu Menjadi Kabur Kemudian Yang Faktor Keempat Holding Structures Atau Struktur Perusahaan Terutama Untuk Ini Juga Terkait Pembahasan Kita Yang Sebelumnya BUMN Memiliki Struktur Subsidiari Atau Perusahaan Terafiliasi Anak-anak Perusahaan Yang Sangat Rumit Dan Saya Kira Hal ini Juga Terditerim Di Berita Yang Saya Kira Ada Sekitar Sekitar Tahun Lalu Dimana Ada Perusahaan BUMN Besar Di Indonesia Dimana Mereka Memiliki Ratusan Bahkan Ribuan Anak Perusahaan Yang Struktur Kepemilikan Dan Kinerjanya Tidak Jelas Makanya Di Laporan Ini Merupakan Salah Satu Poin Penting Yang Perlu Diperbaiki Atau Ditingkatkan Di Kemudian Hari Kemudian Yang Terakhir Terkait Ketidak Ketidak Pengalaman Anggota-anggota BOC Atau BOD Yang Tidak Memiliki Pengalaman Yang Cukup Nah Disini Kita Bisa Melihat Hal Ini Saya Kira Merupakan Hal Yang Tidak Mengherankan Karena Sistem Corporate Governation Itu Lumayan Baru Karena Baru Diperkenalkan Pada Tahun 1995 Dan Penerapannya Juga Baru Lumayan Ditekankan Pada Saat 10 Atau 20 Tahun Terakhir Jadi Tidak Mengherankan Bahwa Masih Banyak Anggota-anggota Dari Dewan Direksi Atau Dewan Komisional Yang Belum Menyadari Apa Peran Mereka Yang Seharusnya Mereka Lakukan Dalam Tatanan Good Corporate Governance Jadi Sebagai Akibat Dari Ketidak Pengalaman Mereka Tersebut Atau Kurangnya Pengalaman Mereka Tersebut Banyak Anggota-anggota Dari Board of Directors Board of Commissioners Yang Melangkaui Kewenangan Mereka Sebagaimana Yang Mereka Harusnya Mereka Oke Berikutnya Saya akan Sampaikan Saya hanya Ambil Contoh Satu Jurnal Yang Diterbitkan Di Jurnal Internasional Yang Menginvestigasi Apa Pengaruh Dari Incorporate Governance Dengan Nilai Atau Value Perusahaan Indonesia Oke Jadi Paper Meneliti Sample 125 Perusahaan Yang Diperdagangkan Di Bursa FN Jakarta Tahun 2003 Dan 2004 Dan Hasil penelitian Mereka Menyimpulkan Bahwa Perusahaan Perusahaan Yang Memiliki Corporate Governance Yang Baik Dimana Ini Direpresentasikan Oleh Skor CG Index Memiliki Nilai Perusahaan Yang Lebih Baik Yang Direpresentasikan Oleh Rasio Market To Book Yang Lebih Tinggi Top And Skull Dan Return Out Hasil Yang Lebih Tinggi Nah Jadi Hasil penelitian Menyimpulkan Bahwa Usaha Usaha Good Corporate Governance Yang Baik Itu Pada Akhirnya Akan Memberikan Efek Positif Terhadap Kinerja Perusahaan Tidak Dalam Hal Ini Form Value Ini Direpresentasikan Sebagai Direpresentasikan Sebagai Saham Meningkatnya Nilai Perusahaan Yang Akan Ditranslasi Sebagai Harga Saham Lebih Tinggi Jadi Implikasi Dari Paper Ini Bahwa Mengingat Adanya Efek Positif Ini Dimana Ada Asosiasi Positif Antara Corporate Governance Dan Higher Value Maka Pemerintah Indonesia Sebagai Regulator Memiliki Motivasi Lebih Untuk Meningkatkan Kinerja Corporate Governance Perusahaan Publik Oke Itu Bagian Lecture Tentang Struktur Corporate Governance Indonesia Kemudian Untuk Sesi Berikutnya Saya Akan Sampaikan Bagaimana Struktur Corporate Governance Di Jepang Untuk Di Jepang Sendiri Revisi Terakhir Dari Corporate Governance Code Mereka Direvisi Terakhir Juni Tahun Ini 11 Juni 2021 Dimana Untuk Kasus Aplikasi Corporate Governance Code Di Jepang Ini Mereka Mengadopsi Sistem Complied Or Explained Yang Saya Kira Juga Diterapkan Di Indonesia Jadi Approach Ini Sama Jadi Apa Maksud Complied Or Explained Ini Jadi Jika Sebuah Perusahaan Ingin Melakukan Atau Menaati Satu Prinsipel Dari Corporate Governance Ini Mereka Tinggal Mengikutinya Tetapi Jika Mereka Memutuskan Untuk Tidak Untuk Tidak Menaati Prinsipel Yang Ada Di Code Ini Mereka Mereka Harus Menjelaskan Alasan Mengapa Code Misalnya Code 4 Tidak Mereka Ikuti Jadi Ini Maksud Dari Complied Explained Secara Ringkas Saya Ketapikan Saja 5 Dari General Principles Corporate Governance Code Di Jepang Yang Pertama Adalah Hak Yang Adil Dan Treatment Yang Merata Terhadap Semua Pemegang Saham Yang Kemudian Hal Yang Unik Perusahaan Harus Memiliki Prosedur Untuk Menghubungkan Kooperasi Atau Melakukan Kooperasi Antara Stakeholders Dengan Shareholders Jadi Saya kira Ini Merupakan Sama Poin Pembeda Juga Antara Corporate Governance Di Jepang Dan Indonesia Dimana Ketika Saya Sampaikan Struktur Corporate Governance Indonesia Kemudian Yang Sebelumnya Prinsipenya Masih Berkutat Di Interaksi Antara Sesama Shareholders Dengan Board of Directors Dan Board of Commissioners Dan Kalau kita Lihat Dengan Corporate Governance Jepang Mereka Sudah Merekspansi Corporate Governance Ini Di Luar Shareholders Tapi Juga Mengikut Sertakan Stakeholders Selain Seperti Customers Employee Dan Local Community Oke Kemudian Prinsipen Berikutnya Transparansi Pengungkapan Informasi Nanti Saya Sampaikan Beberapa Contoh Beberapa Pengungkapan Informasi Yang Saya Kira Bisa Menjadikan Menjadi Contoh Di Indonesia Oke Kemudian Sama Seperti Indonesia Kewajiban Kewajiban Atau Tanggung Jawab Para Anggota Dewan Dan Poin Lima Dialog Dengan Pemegang Sahak Yang Saya Kira Terkait Dengan Poin Kedua Sebelumnya Oke Berikutnya Saya Tampilkan Beberapa Statistik Bagaimana Struktur Pasal Saham Di Jepang Oke Nah Yang Pertama Kapitalisasi Pasal Jadi Kita Bisa Lihat Di Bagian Bawah Ini Adalah Pembagian Market Kapitalisasi Perusahaan Perusahaan Di Indonesia Eh Maaf Di Jepang Di Tokyo Yang terdaftar Di Tokyo So Yang biru Ini Jika Market Kapitalisasi Itu Di Bawah 10 Milyar Dan Yang Paling Tinggi Yang Orang 1 Triliun Jadi Semakin Kekiri Ini Semakin Kecil Semakin Kanan Semakin Lisah Oke Sini Kita bisa Melihat Bahwa Dari Seluruh Pasar Saham Dan Indeks Yang Perusahaan Terdaftar Di Saham Di Jepang Sebagian Besar Perusahaan Ini Masih 37% Market Aktualisasi Masih Di bawah 10 Billion Saya Kira Ini Merupakan Struktur Yang Lumayan Umum Di Seluruh Pasar Saham Nah Yang Di bawah Ini Adalah Beberapa Contoh Pembagian Indeks Di Pasar Saham Di Jepang Jadi Sebagai Contoh JPX Nikkei Ini 400 Ini Merupakan Merupakan Saham Saham Blue Chip Yang Di Jepang Di Mana Representasinya Lebih Banyak Direpresentsi oleh Perusahaan Besar Seperti Dilihat Jadi Ini Sebagai Gambar Umum Saja Bagaimana Perusahaan Di Jepang Terstruktur Di Pasar Saham Kemudian Kedua Saya Nonton Statistik Rasio Kepemilikan Saham Asik Jadi Kita Bisa Lihat Bahwa Pasar Saham Yang Sebagian Besar Saham Yang 30% Lebih Dimiliki Oleh Asik Terkonsentrasi Di Indeks Ini Saham Terdapat Di Indeks JPX Nikkei 400 Namun Sebagian Besar Kita Bisa Melihat Sebagian Besar Saham Di Jepang Masih Dimiliki Oleh Pemegang Saham Domestik Jadi 57% Lebih Jadi Kita Bisa Melihat Meskipun Pasar Saham Jepang Tergolong Besar Tetapi Tikat Kepemilikan Saham Itu Sebagian Sama Dimiliki Oleh Pemegang Saham Domestik Bagaimana Struktur Kepemilikan Saham Di Pasar Saham Jepang Nah Untuk Struktur Corporate Governance Di Sendiri Jepang Itu Lumayan Unik Dibandingkan Dengan Negara Negara Lain Di Dunia Perusahaan Jepang Memperbolehkan Perusahaan Memilih Tiga Struktur Corporate Governance Yang Berbeda Yang Pertama Adalah Kansayaku Atau Bahasa Inggrisnya Dewan Audit Dan Supervisory Dan Pengawasan Yang Kedua Adalah Tiga Komite Nominasi Audit Dan Remunerasi Nah Dari Pembahasan Struktur Corporate Governance Indonesia Kita Bisa Melihat Tiga Komite Ini Struktur Lumayan Sama Dengan Sistem Komite Yang Dimiliki Oleh Board Of Komisi Di Indonesia Oke Jadi Ini Sama Yang Ada Di Indonesia Dimana Board Komisi Di Indonesia Wajib Memiliki Dua Komite Sebagai Disyatuan OJK Komite Audit Dan Komite Nominasi Dari Universitas Oke Itu Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Komite Audit Dan Pengawasan Antara Satu Dan Tiga Ini Merupakan Struktur Corporate Governance Perbeda Meskipun Perbedaannya Hancum Dinamanya Nanti Kita Akan Lihat Apa Perbedaan Dintara Tiga Struktur Corporate Governance Ini Oke Kemudian Di Antara Tiga Style Corporate Governance Ini Mana Yang Paling Populer Jadi Ini Statistiknya Dan Statistiknya Ini Rumah Yang Konsisten Di Semua Index Di Pasahan Tokyo Yang Pertama Yang Paling Populer Adalah Audit And Supervisory Board Oke Kemudian Yang Kedua Yang Three Komite Lebih 30% Yang Yang Paling Tidak Populer Sedikit Adalah Yang Memiliki Struktur Supervisor Komite Oke Yang Audit And Supervisor Komite Oke Berikutnya Saya akan menyampaikan secara Guys Besar Saja Apa Perbedaan Tiga Mereka Yang Pertama Adalah Audit And Supervisor Board Atau Dewan Audit Dan Pengawasan Ini adalah Sistem Yang Unik Di Jepang Dimana Pemegang saham Memilih Direktor Dan Dewan Audit Jadi Saya Terjemahkan Saja Ini Merupakan Dewan Audit Apa Kewajiban Mereka Jadi Dewan Audit Ini Memiliki Kewajiban Untuk Menelusuri Atau Mengaudit Kinerja Dari Para Direktur Dan Manajemen Dan Yang Menjadi Pembeda Adalah Mereka Memiliki Hak Untuk Melakukan Investigasi Independent Oke Dan Untuk Melakukan Hal Ini Sebagian Besar Dari Dewan Audit Ini Harus Merupakan Dewan Audit Independent Oke Nah Yang Menjadi Perbedaannya Adalah Dewan Audit Di Dewan Audit Dan Supervisory Ini Memiliki Hak Legal Untuk Men Investigasi Illegal Conduct Tapi Mereka Tidak Memiliki Hak Untuk Memberikan Vote Mereka Atau Suara Di Rapat Umum Pemingkat Sahab Tetapi Mereka Malah Memiliki Hak Untuk Memecat CEO Jika Terbukti CEO Ini Melakukan Tindakan Tindakan Ke Ilegal Oke Sebagai contoh Saya akan Tampilkan Salah Satu Perusahaan Besar Di Jepang Yang Mengadopsi Sistem Kansayaku Ini Atau Dewan Audit Itu Toyota Motor Corporation Jadi Ini Adalah Struktur Corporate Governance Dari Toyota Motor Corporation Di Atas Ini Itu Sama Seperti Perusahaan Lainnya Itu Rapat Memegang Saham Nah Kemudian Rapat Memegang Saham Ini Memilih Anggota Dari Board of Director Dan Management Nah Ini Kurang Lebih Mirip Dengan Indonesia Nah Yang Jaya Pembeda Adalah Yang Sebelah Kiri Ini Jadi Dewan Audit Ini Juga Dipilih Oleh Rapat Memegang Saham Dan Mereka Memiliki Hak Atau Hak Untuk Meninvestigasi Board of Director Dan Operating Officers Ini Oke Dan Mereka Ini Juga Memiliki Relationship Atau Kekerjasama Hidang Kerjasama Dengan Auditor External Dan Auditor Internal Jadi Bisa Dibilang Mereka Merupakan Sebuah Badan Independent Yang Bekerja Di Luar Board of Director Dan Operating Officers Oke Ini Adalah Contoh Informasi Yang Mereka Disclose Yang Hal Toyota Motor Corporation Bagaimana Mereka Mendeskripsikan Berapa Anggota Dable Of Data Mereka Kemudian Berapa Independent Berapa Lama Term Mereka Dan Sebagainya Oke Ini Adalah Satu Table Yang Saya Kira Cukup Menarik Dimana Di Laporan Corporate Governance Mereka Mereka Mengungkapkan Relationship Atau Hubungan Anggota Board of Director Mereka Dan Alasan Mereka Dipilih Sebagai Anggota Board of Director Independent Jadi Di Bagian Sini Disebutkan Bahwa Alasan Mereka Memilih Ini Karena Pertama Experience Knowledge High level Expertise Dan Alasan Mereka Kenapa Dipilih Sebagai Anggota Independent Karena Mister Iguro Segawara Ini Dapat Berikan Perspektif Yang Fair Yang Wajar Dan Metral Karena Individual Ini Tuan Iguro Tidak Memiliki Hubungan Bisnis Dengan Toyota Motor Corporation Jadi Alasan Mengapa Seseorang Seseorang Dipilih Sebagai Anggota Board of Directors Juga Diungkapkan Di Laporan Corporate Governance Kemudian Ini Juga Alasan Sama Seperti Table Yang Saya Sampaikan Tadi Ini Adalah Struktur Pemilihan Anggota Dewan Audit Dimana Ini Ada Tiga Orang Apa Posisi Mereka Dan Hubungan Mereka Dan Perusahaan Harus Diungkapkan Selama Jelas Itu Yang Struktur Yang Pertama Dewan Audit Yang Ketiga Komite Nominasi Remunerasi Dan Audit Dan Untuk Struktur Ini Lumayan Bentuknya Dan Kewajamanya Hampir Sama Dengan Struktur Komite Yang Diterapkan Oleh Board of Commissioner Di Indonesia Saya Ambil Satu Contoh Satu Organisasi Yang Memiliki Struktur Governance Adalah JPX Jepang Asus Group Ini Adalah Organisasi Yang Mengawasi Bursa Saham Di Jepang Jadi Struktur Corporate Governance Di atas Itu Adalah RUPS Kemudian Di sini Ada BOD Dan Di dalam BOD Ini Adalah Komite Komitenya Baru Ini Adalah Pihak Management Nah Di sini Kita bisa Melihat Bahwa Struktur Ini Kurang Lebih Mirip Dengan Corporate Governance Di Indonesia Di atas Ada RUPS Di bawah Board Commissioner Kemudian Board Commissioner Mengawasi Board Director Yang Menjadi Hal Pembeda Adalah Tiga Komite Yang Di Struktur Ini Merupakan Bagian Dari Board Of Director Itu Merupakan Salah Satu Pembeda Utamanya Namun Fungsinya Kurang Lebih Sama Dengan Struktur Yang Di Indonesia Ini Adalah Satu Contohnya Bagaimana Tugas Dari Tiga Komite Ini Dideskripsikan Di Laporan Corporate Governance Komite Nomination Audit Compensation Dan Dijelaskan Apa Komposisi Dari Masing-masing Komite Ini Dijelaskan Bahwa Sebagian Besar Anggotanya Adalah Independen Dan Sebagainya Oke Kemudian Untuk Format Struktur 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 Komite Governance Ketiga Ini Komite Audit Dan Super Advisory Atau Pengawasan Nah Yang Berbeda Adalah Audit Komite Ini Ini Ada Di Bawah Board Of Director Oke Saya Akan Skip Ke Bagian Contohnya Ini Saya Ambil Satu Contoh Perusahaan Software Terkenal Di Jepang Yang Buat Beberapa Game Capcom Di Atas Ada RUPS Oke Kemudian Board Of Director Dalam Struktur Board Of Director Ini Nah Ini Baru Adalah Komite Audit Dan Supervisor Yang Menjadi Pembeda Antara Struktur Organisasi Komite Yang Ketiga Ini Dan Yang Kedua Adalah Komite Yang Komite Ini Komite Audit Dan Supervisor Ini Tidak Memiliki Fungsi Nominasi Dan Remunerasi Jadi Itu Merupakan Pembeda Utamanya Jadi Komite Ini Fungsi Utamanya Adalah Eksklusif Mensupervisi Para Director Oke Bagaimana Dengan Fungsi Nominasi Dan Remunerasi Ini Ini Berada Di Luar Audit Komite Jadi Itu Tidak Memiliki Hubungan Langsung Dengan Komite Audit Semoga Kita Lihat Di Struktur Ini Komite Nominasi Dari Remunerasi Ini Tidak Memiliki Hubungan Khusus Dengan Struktur Organ Board Of Director Oke Kemudian Ini Merupakan Contoh Lagi Laporan Corporate Governance Dari Capcom Pada Tahun 2021 Disini Dijelaskan Strukturnya Adalah Audit And Spurring Komite Berapa Jumlah Anggota Direkturnya Masa Tugasnya Dan Disini Juga Disebut Di Ungkapkan Apa Hubungan Antara Perusahaan Dengan Direktur Direktur Independen Yang Menjadi Anggota Dari Board Of Director Dan Status Mereka Oke Sebagaimana Dengan Contoh Yang Terasa Untuk Toyota Motor Corporation Capcom Juga Menampilkan Apa Alasan Dan Rasional Mengapas Mister Atau Miss Toru Muranaka Ini Dipilih Sebagai Anggota Dari Independent Direktur Oke Latar Belakangnya Dan Termasuk Alasan Appointment Oke Oke Kemudian Di Beberapa Table Berikut Saya Tampilkan Statistik Tingkat Ketaatan Corporate Governance Di Jepang Saya Kira Hal Yang Menarik Adalah Bagaimana Perkembangan Compliance Dari tahun Ketahun Biasanya Kita Bisa Melihat Bahwa Dari Tahun 2016 Sampai Tahun 2020 Semakin Banyak Perusahaan Yang Fully Compliant Meskipun Yang 90% Compliance Masih Lumayan Besar 62% Tapi Yang Less than 90% Compliance Sudah Lumayan Kecil 11% Oke Dan Ini Dari Hasil Dari Statistik Dari Seksi Pertama Dari Tokyo Stock Exchange Dimana Ini Merupakan Bursa Yang Di Isi Oleh Perusahaan Besar Nah Kita Lihat Untuk Indeks Yang Lain Di Pasar Yang Yang Misalnya Ini Second Section Dimana Perusahaan Perusahaan Yang Terdaftarnya Ini Perusahaan Lebih Kecil Nah Tingkat Ketaatannya Berubah Jauh Yang Fully Compliant Hanya Kurang Dari 5% Sebagian Besar Itu Masih 90% Compliance Lumayan Tinggi Tapi Less than 90% Compliance Masih Sangat Tinggi 30% Jadi Ini Merupakan Salah Satu PR Juga Bagi Perusahaan Perusahaan Yang Terdaftar Di Perusahaan Jepang Dimana Terdapat Perbedaan Kinerja Yang Cukup Mencolok Antara Perusahaan Terdaftar Di First Section Dan Second Section Perusahaan Kalau Kita Lihat Indeks Yang Lain Indeks JPX 400 Merupakan Perusahaan Perusahaan Saham Merupakan Saham Blue Chip Di Jepang Atau Dengan Kata Lain Merupakan Saham Saham Yang Ideal Sebagai Target Investasi Oleh Investor Lain Disi Kita Bisa Melihat Bahwa Perusahaan Yang Jauh Lebih Besar Daripada Malah Dibandingkan Perusahaan Yang Terdaftar Di First Section Dimana Hampir 50% Atau Lebih Sekarang Di 2020 Sudah Fully Compline Dengan Si Corporate Governance Jadi Kita Bisa Melihat Bagaimana Struktur Tingkat Compliance Dari Corporate Governance Tidak Merata Di Di Semua Serata Pasar Saham Oke Kemudian Statistik Yang Lain Kita Bisa Melihat Bahwa Semakin Besar Perusahaannya Maka Rasio Perusahaan Yang Fully Compline Dengan CG Code Semakin Besar Kita Bisa Melihat Asosiasi Positif Antara Dua Faktor Nah Kemudian Industri Nah Ini Menarik Bagaimana Ketika Kita Kembali Kepada Pembahasan Compliance Corporate Governance Di Indonesia Dimana Dilaporkan Bahwa Industri Yang Paling Compliance Corporate Governance Itu Adalah Perbankan Kemudian BUMN Kemudian Paling Rendah Itu Adalah Industri Industri Danya Hal Yang Sama Juga Terjadi Di Jepang Dimana Hampir 66% Bank Bank Di Jepang Itu Fully Compliance CG Code Dan Tidak Ada Atau 0% Perusahaan Yang tingkat Compliance Lebih Rendah Dari 90% Ini Merupakan Hal Yang Sangat Tinggi Sekali Jika Dibandingkan Dengan Industri Lain Hal Yang Sama Juga Kita Bisa Lihat Di Industri Lain Yang Regulasinya Ketak Seperti Utility Insurance Dan Financial Dan Pharmaceutical Jadi Ini Industri Yang Tingkat Regulasinya Lebih Ketak Dibanding Industri Lain Industri Lain Yang Juga Lumayan Tinggi Kenerjanya Kita Bisa Lain Transportation Dan Air Transportation Tidak Ada Perusahaan Yang Compliance Lebih Rendah 90% Industri Yang Lumayan Sensitive Lain Transportation Industry Transportation Dan Sebagainya Kemudian Saya Kampung Satu Studi Literature Akademi Mengenai Apa Hubungan Antara Kinerja Corporate Governance Perusahaan Selesai Jepang Dengan Kinerja Perusahaan Saya Ambil Contoh Paper Pacific Financial Finance Journal Di 2008 Mari kita Lihat Hasilnya Jadi Sample Ini 580 Perusahaan Fiscal 23 24 Yang Sama Dengan Perusahaan Indonesia Jadi Bisa Kita Bandingkan So Langsung Kurang Lebih Hasilnya Sama Dengan Finding Di Indonesia Perusahaan Perusahaan Jepang Yang Tingkat Corporate Governance Tinggi Stok Performance Lebih Tinggi 15% Dibandingkan Perusahaan Tingkat Corporate Governance Rendah Kemudian Studi Ini Juga Meneliti Di Antara Berbagai Faktor Corporate Governance Yang Beragam Faktor Apa Yang Penting Terhadap Kinerja Saham Jadi Hasilnya Adalah Remunerasi Pengungkapan Keuangan Dan Praktik Internal Control Merupakan Isu Corporate Governance Yang Korrelasinya Paling Tinggi Terhadap Kinerja Saham Faktor Berikutnya Yang Penting Adalah Hak Pemegang Saham Apakah Sudah Ditatif Oke Kemudian Di studi Yang Sama Juga Ditampilkan Tabel Yang Cukup Menarik Apa Rating Corporate Governance Yang Telah Mereka Analisis Nah Yang Menarik Jepang Dibandingkan Negara-negara Berkembang Lainnya Rating Corporate Governance Tergolong Salah-satu Yang Paling Rendah Dan Studi Ini Diambil Pada Tahun Yang Sudah Sudah Lama 24 Namun Kita Bisa Pada Saat Itu 2004 Corporate Governance Di Jepang Itu Juga Perlu Peningkatan Dibandingkan Negara Government Jadi Kita Bisa Melihat Bagaimana Corporate Governance Di Jepang Itu Juga Tidak 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 Konstan Namun Terus Berkembang Dari Waktu Waktu Oke Kita Sudah Di Penghujung Akhir Lecture Saya Pada Pagi Hari Ini Apa Trend Tren Corporate Governance Yang Bisa Kita Antisipasi Kedepannya Untuk Pertama Saya Akan Menyampaikan Informasi Bahwa Tokyo Stock Exchange Akan Merubah Struktur Pasar Saham Mereka Pada Tahun Depan 2022 Jadi Ini Adalah Struktur Yang Sekarang Dimana Pasar Saham Dari First Section Mothers And Second Session Dan Just Start Nah Untuk Mulai Dari Tahun 2022 Strukturnya Akan Jadi Lebih Simple Jadi Ada Prime Standards Dan Growth Yang Menarik Adalah Persyaratan Corporate Governance Untuk Tiap Market Ini Berbeda Jadi Misalnya Untuk Growth Market Untuk Tingkat Liquiditinya Itu Corporate Governance Standard Yang Mereka Akan Lakukan Atau Diimplementasikan Itu Hanya Pada Level Basic Oke Oke Itu Untuk Yang Growth Nah Ketika Kita Move On Satu Level Di Standard Market Disini Kita Melihat Bahwa Aplikasi Corporate Governance Code Sudah Lebih Ketak Oke Namun Ini Masih Basic Nah Ketika Kita Sudah Di Prime Market Dimana Ini Adalah Saham Saham Yang Populer Yang Liquid Nah Disini Kita Melihat Bahwa Corporate Governance Yang Di Aplikasi Sudah Lebih Ketak Lagi Ini Termasuk Dengan Rasio Trade Shares Yang Minimal Harus 35% Oke Dibandingkan Dengan Pasar Saham Yang Sebelumnya Itu Cuma 25% Oke Berikutnya Saya akan Sampaikan Beberapa Statistik Bagaimana Posisi Pasar Saham Di Indonesia Di Antara Negara Berkembang Lainnya Oke Disini Adalah Grafis Yang Menampilkan Berapa Banyak IPO Perusahaan Non-Finansial Dalam 10 Tahun Terakhir Ini Tapi Jepang Di Posisi Yang Ke Empat Oke Di antara Negara Berkembang Lainya Nah Indonesia Itu Sendiri Lumayan Populer Untuk Sebagai Sarana Sebagai Tempat Peng Isuan Saham Perdana IPO Dibandingkan Negara Negara ASEAN Lainnya Thailand Malaysia Singapura Jumlah Perusahaan Yang Melakukan IPO Indonesia Itu Merupakan Satu Yang Paling Tinggi Bagaimana Potensi Pasal Saham Indonesia Untuk Mengundang Investor Itu Merupakan Potensi Yang Perlu Digali Lebih Lanjut Dibandingkan Dengan Negara Negara ASEAN Lainnya Ini Trend IPO Ini Merupakan Potensi Yang Bisa Dikembangkan Berikutnya Challenge Atau Trend Corporate Grafis Kedepannya Adalah Informasi Non-Financial Oke Nah Di Grafis Ini Merupakan Satu Struktur Informasi Yang Saya Kira Sebagian Besar Sudah Pernah Mendenarnya Itu Konsep ESG Oke Environment Social Governance Jadi Ini Adalah Konsep Pengungkapan Informasi Yang Tidak Hanya Berkutat Pada Pengungkapan Finansial Jadi Kedepannya Ini Governance Tidak Hanya Melulu Akan Berkutat Pada Masalah Financial Atau Share Holdings Atau Share Price Tapi Faktor Yang Kedua Ini Akan Juga Semakin Penting Faktor Lingkungan Seperti Energi Climate Change Life Dan Consumption Social Juga Misalnya Pendidikan Kesetaraan Gender Kesetaraan Pendidikan Kesempatan Dan Kesehatan Itu Akan Menjadi Ranah Pembahasan Governance Juga Jadi Ini Trend Yang Perlu Dicermati Kedepannya Dimana Corporate Governance Yang Selama Ini Kita Pelajari Dimana Corporate Governance Berkutat Di Pasar Saham Itu Jangkauannya Semakin Luas Dengan Mengikut Sertakan Faktor Lingkungan Dan Sosial Kemudian Bagian Terakhir Ini Adalah Apa Future Global Trend Di Corporate Governance Kedepannya Ini Saya Dapatkan Dari Laporan Russell Reno Associates Ini Ada Beberapa Keyword Yang Jadi Trend CG Kedepannya Di Seluruh Dunia Yang Terkait Dimana Sebagian Terkait Dengan Konsep ESG Oke Dimana Konsep ESG Environmental Social Governance Yang Pertama Adalah Climate Change Risk Diversity Equity Kesempatan Kesempatan Kemudian Sustainability Reporting Standards Itu Merupakan Satu Isu Juga Yang Tidak Terkait Corporate Governance Namun Juga Akuntansi Dimana Pihar Regulator Dan Auditor Juga Harus Mulai Berpikir Mengenai Trend Kemudian Manajemen Sumber Daya Manusia Aktivism Jadi Ini Terutama Terkait Dengan Aktivism Di Pasar Modal Dimana Para Investor Sekarang Juga Tidak Hanya Konsen Terhadap Isu Finansial Seperti Return Off Aset Atau Dividend Namun Mereka Juga Konsen Atau Tertarik Terhadap Masalah Apakah Perusahaan Ini Menimbulkan Polusi Yang Berlebihan Atau Apakah Mereka Memperkerjakan Terdekat Kerja Di Dan Sebagainya Dan Investor Ini Kedepannya Akan Memindiki Peranan Semakin Penting Itu Istilahnya Aktivist Investor Nah Terakhir Yang Saya Kira Semua Peserta Pada Hari Ini Adalah Virtual Board And Share Dis Meeting Nah Dimana Jika Pada Kondisi Normal Mungkin Saya Akan Menyampaikan Kuliah Ini Secara Langsung Di Indonesia Karena Pandemi Sekarang Sekarang Banyak Perusahaan Sudah Memikirkan Bagaimana Kita Bisa Melakukan Rapat Umum Secara Virtual Terima Hal Menjadi Teren Menarik Untuk Terhormati Kedepannya Oke Sekian Saja Kuliah Saya Pada Pagi Semoga Bermanfaat Dan Saya Akan Menerima Pertanyaan Komentar 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 Sesi Berikutnya Dan Jika Ada Pertanyaan Lagi Silahkan Bisa Mengubing Saya Langsung Dengan Mengubing Sari E-mail Di Lair Terima Kasih Baik Terima Kasih Pak Frendi Atas Kuliahnya Sangat Menarik Sekali Jadi Kita Ketahui Bersama Corporate Governance Itu Sangat Penting Karena Kita Harus Memastikan Bahwa Eksekutif Directors Bekerja Dengan Mengingat Hak-hak Shareholders Semua Shareholders Dan Ini Saya Kira Sangat Menarik Karena Kita Melihat Trend Belakangannya Pak Frendi Dan Bapak Ibu Sekalian Itu Popularitas Investasi Saham Itu Kan Naik Jadi Belakangan Yang Investasi Bukan Cuma Orang Bisnis Saja Tapi Secara Umum Sudah Banyak Orang Yang Semakin Tertarik Untuk Naik Untuk Investasi Saham Itu Termasuk Sering Diberbincangkan Oleh Para Key Opinion Leaders Atau Influencers Nah Jadi Menarik Sekali Yang Tadi Pak Freddy Bilang Bahwa Corporate Governance Itu Harus Ada Untuk Mewakili Kepentingan Semua Shareholders Bukan Cuma Majority Tapi Minority Shareholders Baik Saya Akan Membuka Beberapa Sesi Pertanyaan Sebenarnya Saya Sendiri Mau Bertanya Tapi Saya Kira Boleh Silahkan Bapak Ibu Kalau Ada Yang Mau Bertanya Boleh Langsung Unmute Atau Raise Hand Ini Ini Juga Ada Yang Ibu Shirley Sudah Chat Ke Saya Baik Ada Pertanyaan Dari Ibu Shirley Pak Jadi Katanya Ini Kondisi Perusahaan Dalam Keadaan Stabil Baik Di Indonesia Maupun Jepang Sedangkan Kita Tahu Sekarang Social Distancing Kira-kira Langkah Apa Yang Harus Dilakukan Untuk Mengantisipasi Keadaan Dimana Kita Lihat Banyak Perusahaan Besar Dan Canggih Tetap Ambruk Padahal Kita Lihat Corporate Governance Yang Excellent Intinya Bagaimana Atau Cara Apa Yang Bisa Diambil Untuk Mengantisipasi Keadaan Ini Itu Pertanyaan Pertama Dari Ibu Shirley Silahkan Pak Frendi Terima Kasih Atas Pertanyaannya Untuk Pertanyaan Tersebut Bikin Kita Sebagai Misalnya Tidak Hanya Sebagai Share Share Tapi Juga Konsumers Atau Mungkin Employee Yang Menjadi Perusahaan Tersebut Mungkin Bagaimana Resilienci Organisasi Atau Perusahaan Kita Dalam Menghadapi Pandemi Ini Saya Kira Dalam Hal Bagaimana Corporate Governance Itu Bisa Membantu Itu Adalah Dengan Di Ranah Pengutapan Yang Lebih Transparat Dengan Kata Lain Misalnya Perusahaan Itu Jika Mereka Bisa Mengungkapkan Sebagai Contoh Karena Saya Latar Bekan Bagaimana Informasi Atau Resiko Aset Yang Mereka Punya Itu Kalau Mereka Bisa Mengungkapkan Lebih Transparat Maka Para Pengguna Pelengku Ongan Itu Tidak Langsung Akan Bisa Mengetahui Resiko Misalnya Likuditas Atau Solvensi Kesehatan Perusahaan Tersebut Itu Di Salah Satu Caranya Kemudian Cara yang Kedua Mungkin Dari Sisi Auditor Bisa Meningkatkan Tingkat Informasi Mereka Sampaikan Lewat Opini Going Concern Dimana Kita Tahu Bahwa Di Laporan Audit Auditor Bisa Mengeluarkan Opini Going Concern Jika Para Auditor Ada Beberapa Concern Bahwa Perusahaan Ini Dalam Satu Tahun Kedepannya Ada Kemungkinan Tidak Bisa Beroperasi Kembali Jadi Saya Kira Itu Hal-hal Yang Bisa Yang Corporate Governance Bisa Bantu Baik Terima kasih Banyak Pak Frendi Atas Jawabannya Berikutnya Mungkin Sambil Menunggu Pertanyaan Dari Pak Haridiren Yang Lain Saya Mau Bertanya Pak Jadi Kan Ini Kita Sudah Tahu Corporate Governance Sangat Penting Dan Berbagai Perbedaan Di Jepang Dan Indonesia Nah Menurut Bapak Kira-kira Seberapa Jauh Investor Pemula Itu Perlu Memahami Peran Corporate Governance Nah Kalau Di Jepang Apakah Minority Shelf Waders Memperhatikan Kinerja Corporate Governance Di Perusahaan Yang Dia Invest Saya Kira Sebagai Investor Pemula Kita Harus Sudah Memerka Kewajiban Dari Kita Untuk Tidak Hanya Melihat Kinerja Keuangan Tapi Juga Apa Informasi Informasi Termasuk Corporate Governance Karena Corporate Governance Ini Faktor Meskipun Mereka Tidak Secara Langsung Terkait Dengan Stock Return Corporate Governance Akan Memberikan Jaminan Lebih Bahwa Perusahaan Yang Kita Invest Ini Akan Memiliki Tingkat Sustainability Yang Lebih Tinggi Kedepannya Karena Kita Tahu Bahwa Banyak Faktor Keuangan Itu Hanya Lebih Cenderung Ke Short Term Perspektif Dimana Manager Itu Menipiki Short Term Bias Jadi Mereka Hanya Konsent Terhadap Kinerja Keuangan Untuk Satu An Kedepan Kinerja Corporate Governance Ini Bisa Kita Gunakan Untuk Mengimbangi Short Term Bias Tersebut Terima kasih Terima kasih Banyak Pak Fendi Atas Jawabannya Berikutnya Oh maaf Masih ada Ternyata Dari Ibu Shirley Masih Mau Bertanya Silahkan Bu Shirley Ya Baik Selamat pagi Kawan-kawan Selamat pagi Pak Fendi Dan juga Ibu Daniela Saya Menanggapi Tadi Jawaban Dari Pak Fendi Mengenai Tindakan Tindakan Apa yang kita harus Lakukan Untuk Di posisi Good Governance Di Jepang Dan Indonesia Khususnya Yang saya Tanyakan Ini di Indonesia Tadi Jawaban Dari Pak Fendi Itu Kalau kita Melihat Dari Sigi Likuiditas Kita Berarti Dari Sisi Keuangan Itu Apalagi Jawaban Yang Mungkin Sangat Simple Yang Pertanyaan Saya Kalau Misalnya Satu Perusahaan Itu Saya Kasih Contoh Giant Termasuk Hepermat Karena Saya Kebetulan Apalagi Event Organizer Di situ Itu Mengalami Degradasi Yang Sangat Luar Biasa Kalau Kita Melihat Mereka Punya Apalagi Kinerja Sangat Terstruktur Dan Apalagi Perusahaan Mungkin Dia punya Sistem Keuangan Itu Excellent Tapi Dalam Menghadapi COVID-19 Ini Kita Lihat Mereka Duluan Yang Jebol Dibandingkan Dengan Yang Simple Seperti UMKM Dan Lain Mereka Lebih Bertahan Begitu Dalam Keadaan Sekarang Ini Yang Sosial Distancing Kita Belum Tahu Ini Sampai Berapa Tahun Kedepan Ini Langkah-langkah Apa Yang Harus Dilakukan Perusahaan-perusahaan Yang Raksasa Seperti itu Yang Kita Mengetahui Sangat Sistematis Dan Luar Biasa Itu Untuk Menghadapi Sosial Distancing Yang Kedepannya Belum Jelas Kalau Dari Sebagai Keuangan Oke Kalau Misalnya Kita Secara Apalagi Apa Ya Maksudnya Secara Simple Seperti itu Tapi Ini Kita Kita Mesti Memikirkan Apa Kerjasama Dengan Perusahaan Lain Apakah Mesti Akusisi Atau Mesti Seperti Apa Langkah-langkah Apa Yang Kita Harus Lakukan Untuk Polisi Polisi Dari Pemerintahan Ini Apa Yang Kita Harus Lakukan Karena Ini Bukan Kita Bertanya Sesuatu Yang Tidak Penting Ini Sangat Penting Bahwa Ini Perusahaan Apa Lagi Big Ya Big Retail Dan Ini Ambruk 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 Kalau Terus Begini Ini Mau Enggak Mau Ini Pasti Mempengaruhi Pasar Kira-kira Seperti Apa Tindakan Tindakan Kita Kedepan Sekian Dan Terima kasih Baik Terima kasih Banyak Pak Shirley Atau Pertanyaannya Silahkan Pak Frenby Bisa Langsung Dijawab Oke Untuk Menanggapi Pertanyaan Pak Shirley Yang Kurang lebih Spesifik Terhadap Efek Pandemi Terhadap Perusahaan Secara Umum Saya Kira Tidak Banyak Yang Perusahaan Yang Bergelut Di Satu Industri Itu Yang Bisa Mereka Lakukan Dalam Menghadapi Pandemi Ini Sebenarnya Tertau Pandemi Ini Merupakan Faktor Eksternal Yang Tidak Diantisipasi Oleh Setiap Apun Jadi Misalnya Perusahaan Tersebut Misalnya Bergelut Sebagai Contoh Bidang Retail Tidak Beroperasi Lagi Karena Pengaruh Pandemi Ini Saya Kira Beberapa Industri Itu Terpengaruh Secara Disproposional Lebih Negatif Dibandingkan Industri Lain Sebagai Satu Contoh Industri Yang Memiliki Dengan Reliance Tinggi Terhadap Kontakt Person To Person Itu Akan Terdampak Secara Lebih Signifikan Dibandingkan Industri Yang Tidak Menurutkan Tidak Bukan Saran Langsung Jadi Salah Satu Saran Saya Dan Mungkin Tidak Terkait Langsung Dengan Bahasan Corporate Governance Apapun 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 Sebagus Apapun Tidak Menolong Perusahaan Yang Terdampak Pandemi Ini Karena Masalahnya Itu Bukan Di Fundamental Bisnis Jadi Mungkin Saran Saya Bagaimana Perusahaan Dalam Hal Manajemen Mereka Yang Memiliki Kewenangan Dalam Pengubah Strategi Perusahaan Bagaimana Mereka Bisa Transisi Dari Transaksi Bisnis Yang Relay Persen Contact Bagaimana Bisa Mentransisikan Proses Bisnis Mereka Ke Rana Virtual Jadi Sebagai Contoh Saya Kira Contoh Yang Gampangnya Restoran Kalau Restoran Ketika Di Kondisi Kita Datang Kita Duduk Mesan Cara Langsung Jadi Untuk Menasih Contact Mereka Sekarang Hanya Memajukan Take Out Jadi Saya Kira Inovasinya Itu Bagaimana Pihak Retail Sebagai Contoh Bisa Menggunakan Sarana-sara E-Commerce Secara Lebih Efisien Nah Itu Teorinya Tapi Kita Bisa Tahu Kalau Prakteknya Sampai Manager Semoga Perusahaan Yang Sudah Settle Menempat Stok Inventory Dan Fisical Location Itu Memang Susah Untuk Transisi Pak Sherly Ada Petanya Lagi Saya Buserly Pak Suara Saya Memang Berat Sorry Saya Tidak Nyalakan Kamera Belum Mandi Saya Buserly Suara Saya Berat Ini Apalagi Terima Kasih Untuk Jawabannya Pak Fendi Mungkin Apalagi Memang Tidak Sesimpel Yang Kita Pikir Karena Ini Memang Sudah Satu Keadaan Yang Sangat Berbanding Terbalik Kita Mengira Ini Gajah-gajah Dari Perusahaan Ini Bisa Meng-hire Yang Kecil Ini Bisa Ini Tapi Maksudnya Di Implementasinya Ini Tidak Seperti Itu Mungkin Itu Satu PR Untuk Kita Bersama Untuk Bisa Memikirkan Hal Ini Kedepan Sekian Dan Terima Kasih Pak Fendi Terima Kasih Ibu Sherly Terima Terima Kasih Banyak Ibu Sherly Atas Partisipasinya Berikutnya Ada Pertanyaan Dari Pak Heril Dari Mahasiswa S3 Bagaimana Organisasi Bisnis Non-governance Apakah Corporate Governance Mematikan Swasta Bagaimana Pak Heril Mungkin Mau disampaikan Langsung Pertanyaannya Ya Jadi Makasih Admin Saya Ambil Sampo Seperti Anggaplah Misalnya Pertamina Pertamina Ini kan Bikin Anak cabang Perusahaan Yang bergerak Di bidang Konstruksi Nah Konstruksi Itu Apa Namanya Fokus Pekerjanya Dalam Mengerjakan Proyek-proyek Pemerintah Dimana Pemerintah Juga Sekaligus Sebagai Regulator Apakah Ini Tidak Terjadi Apa istilahnya Terjadi Ketidak Adilan Dalam hal Perusahaan Perusahaan Swasta Di Bidang Konstruksi Itu Saya berpikir Bahwa Kalau ini Kejadian Pemerintah Sebagai Pemilik Saham Sekaligus Juga Sebagai Regulator Ya tentu Diborong Semua Pekerjaannya Nanti Nah ini Apakah Tidak Menunjukkan Monopoli Terima kasih Terima kasih Pak Heril Atas pertanyaannya Silahkan Pak Frendi Bisa langsung Jawab Oke Terima kasih Pak Heril Atas pertanyaan Tersebut Saya juga Sebenarnya Setuju Dengan Konsen Yang dimiliki Pak Heril Dimana Sebagai Laporan Dari IADC Yang telah Sampang 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 Salah satu Konsen Corporate Governance Practice Di Indonesia Itu adalah Dominasi Dari BUMN Yang Secara Legal Mereka Diberi hak Istimewa oleh Pemerintah Karena Sebagaimana Yang diamankan Undang-Undang Dasar Bahwa Beberapa Sektor Itu Dianggap Sektor Strategis Yang harus Dikosor oleh Pemerintah Dan Saya kira Ini merupakan Hal Yang Keterbatasan Selama Regulasi Di Indonesia Tidak Membatasi Atau Memberikan Preferensi Khusus BUMN Maka Ketidakadilan Ini Yang Terusurang Saya juga Kurang Setuju Itu Akan Terus Terjadi Dan Saya Akan Berikan Contoh Mungkin Di Jepang Di Dekade 70-an Itu Terjadi Hal Yang Sama Dimana Saya Ambil Contoh Perusahaan Kereta Api Di Jepang Jepang Railway Di Dekade 70-an Itu Mereka Adalah Sebuah BUMN Raksasa Yang Memiliki Jaringan Kereta Api Dan Rail Di Seluruh Jepang Tetapi Pada Dekade 80-an Itu Mereka Sudah Memulai Usaha Untuk Menjalani Proses Privatisasi Jadi Sekarang CR Dibelah Menjadi Beberapa Perusahaan Jadi Ada East Ada West Timur Dan Barat Dan Sebagai Hasilnya Karena Mereka Sudah Berubah Status Dari BUMN Menjadi Perusahaan Private Kita Bisa Melihat Bahwa Tingkat Kompetisinya Juga Lebih Sehat Dimana Mereka Bisa Kompetisi Dengan Perusahaan Kereta Swasta Dan Ini Juga Memberikan Manfaat Konsumen Dan Sebagai Efek Positif Lainnya Tingkat Corporate Governance Praktis Praktis Yang Mereka Meningkat Secara Drastis Namun Itu Hanya Contoh Ada Beberapa Contoh Di Negara Lain Saya Bisa Melihat Misalnya Di UK Mungkin Public service Itu Tidak Terlalu Bagus Karena Ada Beberapa Keterbatasan Dan Saya Kira Tidak Ada Jawaban Mudah Untuk Ini Bagaimana Corporate Governance Yang Baik Itu Bisa Minimalisir Persaingan Yang Tidak Ada Mungkin Hal Yang Bisa Dilakukan Minimal Adalah Pihak BUMN Ini Yang Memiliki Hak Monopoly Ini Harus Memberikan Contoh Good Corporate Governance Yang Terbaik Di Kelas Karena Mereka Memiliki Tingkat Market Power Yang Lebih Dari Perusahaan Perusahaan Saya Kira Mereka Juga Berada Di Posisi Yang Bagus Untuk Memberikan Contoh Good Corporate Governance Terima Kasih Pak Frendi Bagaimana Pak Heril Apakah Ada Tanggapan Sedikit Sedikit Jadi Saya Kira-kira Langsung Ke Contoh Tetapi Tidak Perlu Sebut Lokasinya Ada Sebuah Proyek Pembangunan Playover Di Salah Satu Provinsi Di Leng Sengi Ada Tujuh Perusahaan Yang Apa Namanya Mengajukan Penawaran Mestinya Dalam hal Penawaran Itu Harga Terendah Yang Menang Tetapi Ternyata Bukan Harga Terendah Yang Menang Tetapi Karena Dia Dibawa BUFN Jadi Ini Kedepan Kalau Kalau Swasta Tidak Apa Namanya Tidak ada Regulasi Yang Bagus Untuk Itu Saya Menganggak Kedepan Itu Pihak Swasta Harus Bekarnya Keras Untuk Mendapatkan Kesempatan Karena Itu Mungkin Memang Saya Setuju Pak Bendy Bahwa Ketidakadilan Itu Harus Memang Menjadi Fokus Perhatian Oleh Pemerintah Itu Sendiri Kemudian Sedikit Lagi Berkaitan Dengan Ada Salah Satu Dosen Yang Mengatakan Sekutif Katanya Bahwa Dimana Suatu Produk Yang Tidak Ada Seingannya Maka Organisasi Bisnisnya Itu Akan Memperlakukan Pelayanan Yang Buruk Dan Sudah Pasti Strategi Manajemennya Juga Tidak Bagus Kira-kira Bagaimana Pak Ben Terima kasih Terima kasih Sebanyak Baik Pak Heril Menarik Pertanyaannya Tapi Bagaimana Pak Frendy Mungkin Bisa Dijawab Singkat Terima kasih Pak Heril Untuk Sharing Informasinya Saya Kira Untuk Proses Untuk Contoh Tender Yang Seperti Pak Heril Tentukan Tersebut Saya Kira Pemerintah Bisa Berbuat Lebih Dimana Mereka Dalam Tatanan Korpor Sebagus Mereka Harus Secara Transparans Mengungkapkan Apa Rasionalisasi Dan Alasan Perusahaan Misalnya Ex Ex Ini Dipilih Jika Mereka Bukan Pemenang Tender Yang Termurah Karena Saya Kira Sejauh Ini Pengetahuan Saya Karena Saya Tidak Terlalu Familiar Dengan Proses Tender Di Indonesia Bahwa Pemenang Tender Itu Diumumkan Namun Alasan Di balik Pemilihan Pemenang Tender Tidak Terlalu Transparan Saya Kira Itu Hal Yang Bisa Dilakukan Kedepannya Baik Terima kasih Banyak Atas Jawabannya Berikutnya Ada Pertanyaan Dari Pak Rahmat Dari Magister Management Silahkan Pak Rahmat Mungkin Micnya Bermasalah Saya Bajakan Dalam Dunia Revolusi Industri 4.0 Seperti Apa Strategi Seperti Apa Strategi Jepang Dalam Memberikan Konsentrasi Terhadap IT Governance Bagaimana Dengan Perusahaan Perusahaan Yang Platform Bisnisnya Dilakukan Secara Fully Internet Based Dalam Menerapkan Compliance System Bagaimana Metode Pemerintah Dalam Mengukur Dan Mengendalikannya Baik Itu Pertanyaan Dari Pak Rahmat Pak Frendi Silahkan Dijawab Terima kasih Pak Rahmat Saya Kira Dalam Pembahasan Sebelumnya Itu Saya Tidak Berikan Setelah Detail Apakah Konsep Ini Berlaku Bagi Perusahaan Full IT Yang Sudah Di IR 4.0 Atau Perusahaan Konvensional Sejarah Prinsip Tidak 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 Perbedaan Khusus Antara Perusahaan Yang Sudah Full Internet Based Atau Perusahaan Konvensional Tetapi Yang Bisa Ditingkatkan Sekarang Saya Kira Itu Di Level Regulator Di Mana Di Jepang Itu Dalam Proses Pengungkapan Laporan Keunggangan Itu Sudah Harus Dilakukan Sedigital Jadi Di Jepang Itu Sistem Atau Platform IDNet Jadi Seluruh Informasi Disclosure Keuangan Financial Atau Non-Financial Itu Harus Ditransmisikan Dalam Bentuk Digital Jadi Laporan Laporan Keuangan Dan Berbagai Misalnya Seratusan Halaman Report Itu Sudah Tidak Ada Dalam Bentuk Paper Jadi Itu Saya Kira Salah Inovasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Regulator Pasal Salam Jepang Dalam Transisi Ke IR 4.0 Dan Saya Kira Indonesia Sudah Melakukannya Misalnya Dalam Proses Disclosure Mengungkuti Setanggah XBRL Itu Saya Kira Jepang Indonesia Dan Banyak Regulator Disclosure Sudah Transisi Ke Sistem Disclosure XBRL Terima 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 Mungkin Ini pertanyaan Terakhir Dari Pak Andi Gunawan Hamza saya bacakan, bagaimana kultur berpengaruh terhadap corporate governance must culture Bushido di Jepang dibandingkan dengan Indonesia must culture Bushido mungkin mas Samza mungkin bisa diklarifikasi, yang dimaksud Bushido ini saya kurang paham terima kasih Pak Fendi menang sekali saya bisa berinteraksi dengan Pak Fendi, salah satu diaspora kita di Jepang jadi maaf ini saya sementara juga di kendaraan halo ya silahkan Pak katakanlah misalnya culture kita itu kalau saya bandingkan dengan di Jepang misalnya katakanlah ada seseorang misalnya di perusahaan itu ketahuan misalnya menerima gratifikasi itu biasanya mundur ya atau katakanlah desain nah ini biasanya itu dihubungkan dengan culture Samurai yang masin tahu kira-kira seberapa besar pengaruh culture ini di Jepang terhadap pelaksanaan GZG kemudian kalau kita bandingkan dengan di Indonesia kira-kira seperti ya ya seperti yang saya kurang lebih sudah paham ya ya katakanlah kita melihat yaitu seorang mantan baik Pak Andi Gunawan agak putus-putus Pak Frendi sepertinya sudah menangkap pertanyaannya ya kurang lebih ya silahkan Pak ya oke terima kasih Pak oh ya ya makasih oke oke saya kira dalam rangka corporate governance ini kan dia terkait dengan pertama regulasi secara hukum dan jika ada perusahaan yang secara jelas ketahuan melanggar prinsip-prinsip corporate governance yang jika secara hukum dianggap ilegal maka mereka harus menjalani proses hukum dan dengan sebagai contoh sebuah perusahaan misalnya director atau manager yang resign karena misalnya perusahaan ketahuan melakukan sebuah skandal saya kira itu hanya bentuk personal responsibility ya yang ditampilkan oleh orang-orang tersebut dan saya kira saya tidak bisa membuat klaim mana yang lebih bagus karena di beberapa saya kira banyak juga berus contoh-contoh perusahaan Jepang yang perusahaan yang melakukan skandal namun mereka tidak resign oke jadi tidak semua prinsip-prinsip Bushido yang seperti Bapak jelaskan itu berlaku secara umum banyak juga misalnya perusahaan saya beri contoh Toshiba Kolimpus dimana banyak eksekutif yang terkait skandal di perusahaan mereka itu mereka juga tetap tidak resign karena secara hukum mereka tidak terbukti bersalah misalnya sebagai contoh saya kira hal-hal itu merupakan contoh yang cukup anekdotal jadi tidak bisa dipukul rata bahwa oke perusahaan Jepang terkait skandal maka eksekutif yang mundur jadi itu kembali ke personal masing-masing saya kira itu tanggapan dari saya terima kasih baik terima kasih banyak Pak Fendi atas jawabannya dan juga atas kuliah umumnya untuk pagi hari ini sayang sekali waktu kita terbatas kita sudah harus akhiri hari ini kita sudah belajar banyak ya tentang corporate governance dari Pak Fendi bagaimana persamaan dan perbedaannya di Jepang bagaimana memang corporate governance sangat penting dan terutama di Indonesia yang banyak BUMN-nya dan juga banyak investor formulanya yang sangat dibutuhkan untuk dipahami lebih jauh baik saya kira kalau terbatasan waktu kuliah umumnya diakhiri sampai di sini kami mengucapkan terima kasih banyak Pak Fendi atas kehadirannya sebagai penara sumber webinar diaspora ke-11 di Universitas Sasanuddin terima kasih Pak terima kasih banyak Bu Daniela dan semuanya telah hadir hari ini ya terima kasih banyak juga untuk semua hadirin yang telah berpartisipasi dan telah hadir saya kembalikan ke MC Ibu Aisyah baik terima kasih Bu Daniela atas ini baiklah Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara kita hari ini terima kasih banyak kepada Pak Fendi Peti selaku narasumber kita Ibu Daniela Sintia Sampepajong MSC selaku moderator kita hari ini Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sasanuddin serta Bapak Ibu para peserta yang telah hadir dalam acara webinar seri ke-11 pagi ini saya selaku MC mengucapkan terima kasih atas waktunya dan memohon semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang harta semakin hari akan semakin habis tetapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Fendi terima kasih Pak Fendi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Fendi dan saya June terima kasih para peserta dan hadir dan terima kasih sampai ketemu lagi